Pembangunan Jalan Tol Cuca Bawen, Seksi 6, di wilayah Kecamatan Bawen, masih terus berjalan. Proyek tol ini nantinya akan memiliki akses keluar masuk di sebelah Pasar Pond Ambarawa, tempatnya di Desa Ngerawan Kidul, Kecamatan Bawen. Jalan Tol nantinya akan terkoneksi langsung dengan Jalan Tol Semarang Solo di Bawen dan Tol Solo Yogyakarta YIA Klon Progo. Oke, langsung saja kita akan melihat perkembangan Tol Yogyakarta Bawen, Seksi 6, tepatnya di Eksi Tol Bawen. Teriring doa untuk sedulur semua, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan dipermudah segala urusan, serta dilimpahkan majekian barokah. Pokoknya orang mandek, senajan dengkul wisdredek. Ayo, cintai negeri kita sendiri. Kita mulai video kali ini dari Jalan Nasional Semarang Solo Tepatnya di Desa Asinan, Kecamatan Bawen, Kepupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Di depan sana terlihat gagah Gunung Ungaran yang menambah keindahan panorama perjalanan kita. Cuaca hari ini cukup cerah dengan langit biru yang terbentang luas hampir tidak ada awan putih yang menyelimuti. Nah, sedulur, ini merupakan Eksi Tol Bawen. Persimpangan ini, apabila Tol Cogja Bawen Seksi 6 sudah selesai, maka akan dihilangkan karena Eksi Tol ini akan difungsikan untuk jalur keluar tol yang berbelak ke kiri, baik ke arah Solo, Surakarta, maupun ke arah Semarang dengan berputar atau berbalik arah di Jalan Arteri Semarang Solo sehingga tidak ada traffic light di Eksi Tol Bawen. Terlihat ada dua pilar yang hampir selesai konstruksinya. Pilar-pilar ini nantinya akan mendukung jalan tol yang melayang di atas Jalan Arteri Semarang Solo sehingga tol Trans Jawa akan langsung terhubung dengan jalan tol Cogja Bawen. Maka Eksi Tol Bawen ini rencananya akan dihapus karena sehubungan dengan seringnya kecelakaan beruntun yang terjadi pada titik ini. Terima kasih telah menonton! Pekerjaan terus dilakukan. Terlihat di bawah tim teknisi masih berfokus pada pilar-pilar serta pengecoran di beberapa sisi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oh ya sedulur, dengan nilai investasi yang cukup besar, senilai Rp14,26 triliun, Pembangunan jalan tol ini harus mampu memberikan dorongan perkembangan ekonomi di wilayah Cucakarta dan Jawa Tengah. Para pelaksana melibatkan tenaga kerja dan produk lokal sebanyak mungkin, sehingga dampak ekonominya akan terasa sangat kuat. Di sisi kanan dan kiri, jalur eksitol Bawen juga sudah ada pengecoran yang telah dilakukan. Kemungkinan ini diperuntukkan bagi jalur kendaraan yang ingin melanjutkan perjalanan dengan tol Jogja Bawen nantinya. Terima kasih telah menonton! Rencananya, gerbang tol utama akan dipindahkan di sebelah Pasar Pond Ambarawa. Sedangkan, untuk eksitol Bawen yang nantinya masih akan dipungsikan, tapi hanya untuk keluar saja agar arus lalu lintas tidak menumpuk di persimpangan Bawen. Sehingga, nanti tidak ada kros di persimpangan ini. Jadi, kendaraan langsung belak ke kiri atau ke arah Salatiga. Untuk yang akan ke arah Kanan atau arah Bawen juga disiapkan putar balik di jalan Arteri Semarang-Solo, sehingga tidak ada persimpangan lampu merah. Dengan dihilangkannya trafik light di eksitol Bawen, kita semua berharap agar tidak terjadi lagi kecelakaan beruntun yang sering terjadi. Lebih lanjut, eksitol baru di Ambarawa diharapkan bisa mengakomodir kendaraan keluar kedua akses, yaitu jalan raya Ambarawa Magelang dan juga jalan raya Semarang-Solo. Kendaraan yang hendak menuju ke arah jalan raya Semarang-Solo bisa menggunakan jalan menuju ke arah Gimbol. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Rumah-rumah yang terdampak proyek ini juga sudah mulai dibongkar untuk digunakan sebagai jalur menuju ke arah Simpang Susun. Terima kasih telah menonton! 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 Nantinya akan mengarah ke barat daya dari Eksitol Bawen ini yang selanjutnya akan bertemu dengan cimpang susun Ambarawa lewat di atas jalan lingkar Ambarawa. Dari jalur melayang di Tujuk Jabawen Seksi 6 ini, nantinya sedulur dapat melihat keindahan panorama yang sangat indah karena tampak di kejauhan Gunung Ungaran di sisi kanan serta Gunung Telomoyo di sisi kiri perjalanan kita tampaklah gagahnya. Sejujurnya, inilah Eksitol Bawen yang akan dihapuskan pada proyektor Jogja Bawen Seksi 6. Para Manduk, Senacadenggul, Wasredeg Cukup sekian dulu bersama Pramugara Aci Perdana Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!